Dapet scene bareng Jeffrey Nichols, lagi harum gitu, kalo gun! Sampai terngiang-ngiang sampe sekarang disini, di hidungnya. Welcome to Screenplay Film. Jadi disini gue sedang bersama cast-nya Pertaruhan The Series. Mungkin buat kalian yang belum tau pertaruhan itu yang Ini adalah series adaptasi dari film tahun 2017. Mungkin lu pernah nonton kan? Dan gue yakin kalo konten ini pasti lu udah nonton seriesnya. Nanti sekarang The Gang itu udah siap. Dan sekarang kita langsung aja menuju para tim. Michael Jackson. Shrela! Halo teman-teman! Nanti ditanya di depan, sama sapamnya. Ini barat apa timur? Gue maksudnya apa nih? Kenapa gue ditanya kayak gitu ya? Ini anak barat apa anak timur? Gitu katanya. Jadi jawabnya apa? Gitu katanya. Tadi nanya gue kayak orangnya pake peci terus matanya serem gitu. Gitu katanya. Saya cuman, saya cuman. Saya temannya incal gue bilang gitu. Terus kayak, oh ya masuk masuk masuk. Kalo gue sih anak selatan ya? Mereka kayaknya aku salah masuk deh. Gue sih anak rumah saja. Tidak. 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 Disini gue mau ada preambul dulu nih. Jadi kenapa obrolan ini kita lakukan? Jadi ini tuh sebenernya gue pengen ngumpulin kalian. Karena ada yang kita gak expect adalah reaksi gila-gilaan audiens pertaruhan. Ada yang bilang kayak, oh ini next level series Indonesia. Pertanyaan. Ini komen di video atau? Komen di video dan di tweet. Di tweet. Terus ada yang bilang kayak, oh kayak nonton series luar. Tapi yang gue juga mungkin fun fact buat kalian yang mau mengutip media. Jadi emang pertaruhan ini tuh cukup heboh. Karena untuk reach 1 juta view-nya tuh cepet banget. Jadi mungkin disini sebelum kita melewatannya, hands down ini untuk tim pertaruhan dan para cast yang bisa. Tapi memiliki mas. Jadi kalian semua tegas. Ya dan disini gue sebagai messenger yang akan mengumpulkan respon dan tanggapan kocak dari para netizen. Yang gimana akan menjadi topik goyonan kita hari ini. Jadi gue sudah kumpulin nih. Tenang. Jadi ini kita ada dari Ferry Sutanto. Mungkin siapa yang mau membahak. Ini dari Twitter. Eh sorry ini dari. Ya ini dari komen video. Oh video. Jadi gue akan ikut membantu membaca. Nanti si Ferry ini bilang. Gila! A nya banyak banget. Ini baru film yang bertualitas buatan negeri Indonesia. Lengkap. Semuanya ada. Persaudaraan. Kesetiaan. Pengkhianatan. Duel real. Kesedihan. Dan kebahagiaan sesaat. Yang selanjutnya semua pemainnya mampus acting real banget kayak kehidupan asli. Jadi ditunggu episode selanjutnya. Dan yang pasti ditunggu banget. Film layar lebar. Oh ini maksudnya minta ya. Sampai tembus Hollywood. Wah susah juga nih si Ferry ini ngasih beban ke kalian ya. Amin ya Ferry ya. Bayang minta lu ya. Mungkin selain ngasih beban, ngasih bajak juga. Tuh. Yang ngomong udah Berti langsung. Pokoknya Pancasila loh artinya nih film. Pancasila. Kemudian ini dari Bayu juga nih. Dari Mas Bayu. Mau megang lagi. Apa karena gue di tengah ya? Mau baca ya? Mau baca ya? Boleh ya boleh. Mas Bayu dari akun yang namanya Kang Foto Tulang. Kang Foto Tulang. Juni 19. Pertarungan itu alur cerita, pemilihan toko, fight, grading, sinematografi dan lain. Semuanya epic surpat. Gue jarang banget nonton series non.. Gue jarang banget nonton series. Nonton ini pun? Oh. Harusnya pake koma ya. Nonton ini pun ga sengaja. Ga tau malah infonya. Tapi jadi series favorit gue sejauh ini di Indo. Gue jarang udah ifu gini. Wkwk at Yudhinko. Widi. Terima kasih. Ini semua berkat tim screenplay, tim video dan tim penakawan yang menulis ceritanya. Berkat Mas Atta dan tim editornya semuanya. Mas Ujal. Tanpa mereka mungkin ga bakal sekeren ini sih. Dan.. Untuknya didukung dengan cast-cast yang keren juga. Oh cast. Wah semangat ini passion project bro. Mantap. Dan ini tadi si dua mameng dan mas ini kan bilang katanya yang keren kan realistisnya ya. Jadi gue mau nanya dulu ke Mariana. Jadi lu pas waktu kalo misal kalian nonton ada sebuah episode yang.. Oh iya ini agak spoiler ya. Tapi ada satu episode yang dimana tragis nasibnya buat Mariana. Nah itu kan sebenernya ditempelin efek kan lu ya. Betul. Lu tuh pas ditempelin efek tuh ada latihan lu. Apa lu sama surprisenya ketika itu lakuin. Lu ngilu atau mungkin ada acting yang mesti lu dalamin ketika adegan. Dan oke adegan sekarang lu diginiin ya. Tapi gue pasanginnya. Jadi kan lu kayak ngeliat lu sendiri sebagian situ kebuka kan? Betul. Gimana? Gak ada. Soalnya sebelumnya malah gak digorok. Kebetulan Kakaromo dia ber.. Kayak tiba-tiba.. Aha! Kayaknya kalo cuma huk gitu kayaknya kurang.. Kurang-kurang bahagia gitu dia kayaknya. Jadi mari kita huk saja gitu. Jadi yaudah tuh tiba-tiba digantilah scene-nya. Menjadi harus digorok. Dan ya emang udah di set. Jadi taunya si darah-darah dan semua itu di set. Aku sebelum di set gak pernah nyobain. Jadi Mariana langsung nge-react langsung pas lagi tau adegan atau kayak gitu ya? Yes. Buat reaksi atau ekspresi pas digoroknya itu.. Kak Mariana nonton video Isis dulu atau? Tabok ya? Tabok ya? Tabok ya? Pertanya buat reaksi gitu kan. Gak sih.. Kenapa lo bilangnya gak sebelum gue tag ya? Bisa gue akhirnya.. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Gak sih.. Ya gitu.. Jadi mungkin ini juga buat gambaran kalian.. Berarti seri pertaruan.. Ada lo adegan gitu.. Makanya nonton! Adegan gitu gimana? Adegan.. Yang ambi gue ya? Yang gak asing.. Waduh.. Adegan yang gak asing.. Yang gak asing.. Nah disini juga kan si.. Baik si.. Ferry sama.. Mas Bai kan juga bilang.. Yang epic salah satu disini tentu action-nya kan? Nah ini mungkin.. Gue mau nanya ke Widika sama Jeffrey nih.. Sebenernya buat kalian yang.. Ketika.. Ber.. Peran di project ini.. Sebenernya yang lebih heavy mana? Ketika lo dikasih.. Rampetan sequence action.. Atau sequence yang.. Dramatik.. Yang emang.. Duh.. Emosi diledakan gitu.. Mana yang sebenernya mulutnya kayak.. Oh s**t ini heavier sih sebenernya? Ehm.. Buat aku sih.. Drama ya.. Heavy drama teriak-teriak nangis-nangis itu.. Actually really draining.. Kayak menurut aku jauh lebih.. Menguras tenaga.. Dan.. Sangat capek.. Karena itu dari dalam keluar ya.. Kalau.. Apa.. Ehm.. Fighting scene itu.. Yang penting sih.. Stamina ya.. Karena itu.. Take-nya gak sekali gitu.. Dan.. Kalau ada stamina sih.. Anything is possible.. Jadi kalau misalnya disuruh.. 5x take ya.. Kalau stamina nya bagus ya.. 5x take mudah gitu.. Tapi kalau juga.. Tapi kalau.. Apa namanya.. Ehm.. Ya.. Badan orang beda-beda ya.. Jadi kayak.. It's how fit you are as well.. Gitu.. Jadi kalau lagi gak enak badan.. Jeffy.. Pernah syuting lagi gak enak badan.. Lagi demam juga.. Tapi.. He managed to do.. Gimana? Eh.. Yang lo.. Lagi sakit.. Gak demam nih.. Lo demam.. Yang gue akhirnya ikut demam.. Gak lama.. Demam berjamaah.. Iya.. Demam berjamaah.. Dia duluan gitu.. Dia duluan.. Kan udah topless gitu-gitu kan.. Seprot-semprot juga.. Ruangan sangat.. Apa.. Panas.. Oh iya.. Pas.. Kawits.. Sakit.. Itu juga adegan nangis kan.. Iya.. Iya.. Wow.. Gue mati ya.. Itu.. Lagi demam juga ya.. Iya.. Jadi emang.. Harus.. Kayaknya.. Badan tuh harus fit aja sih.. Jadi kalau mau fighting.. Mau drama nangis.. Trek-trek.. Yang penting.. Badan sehat.. Bisa take berapa kali.. Betul.. Tapi itu sih.. Jadi.. I think.. Beda-beda sih ya.. Kalau buat aku sih drama sih.. Yang capek.. Kalau fighting sih oke.. Lumayan.. Gimana Jeffrey? Retweet.. Retweet.. Repose.. Oke.. Iya.. Soalnya.. Kalau emosi kan gak bisa ketebak kan.. Jadi.. Tergantung mood.. Misalnya.. Kita lagi.. Dan baterai gak sih? Kayak baterai emosi kita seberapa gitu.. Iya.. Misalnya lagi sedih.. Tapi disuruh.. Nangis.. Terus gak ada.. Misalnya lagi seneng disuruh nangis.. Jadi gak dapet moodnya.. Jadi.. Itu sih.. Gak bisa ketebak soalnya.. Emosi.. Jadi harus.. Harus jaga emosi banget bisa.. Harus tenang.. Kayak gitu sih.. Makanya tim telkonya juga keren sih bisa.. Dengan emosi kita semua.. Banget.. Banget.. Respect banget.. Tapi kalau misalnya juga kan buat yang.. Mungkin orang-orang gak tau.. Kalau denger dari kabar burung yang sudah gua.. Terbangkan dan kembali sebaa jadi intel.. Katanya.. Bahkan kalau action sequence gitu.. Kayaknya kayak cuman bisa.. Dalam satu scene tuh kayak cuman bisa.. Bener-bener.. Seharian gitu loh.. Shootingnya cuman untuk satu scene.. Itu.. Itu.. Apa yang membuat.. Kenapa sih segitu banyak waktu dibutuhkan.. Untuk mengambil.. Mungkin itu di.. Cuman.. Di bawah 30 detik mungkin.. Kalau masalah pas audiens nonton.. Oke.. Oke.. Lari.. Tidak, kalau fix kok.. Penang.. Gapak aku pada veteran semua.. Veteran semua.. Iya lagi.. Mungkin karena latihannya kali ya.. Di.. Pertaruhan.. Jujur.. Yang di.. Kita latihan koreonya.. Itu di.. Fighting terakhir.. Yang.. Final fight nya banget.. Sama.. Gue.. Sama.. Icao.. Itu doang yang.. Yang latihan sebelum.. Sebelum shooting ya.. Sebelum shooting ni boy.. Dan.. Semua scene.. Fighting.. Selain itu.. Itu on the spot.. Kita latihannya.. Jadi sebelum take.. Kita latihan.. Satu grip.. Misalnya.. Satu grip.. Satu shot.. Itu.. Delapan gerakan.. Atau.. 15 gerakan.. Kita latihan.. Bisa sampai.. Bisa sampai lima.. Delapan kali.. Kita mengingat gerakannya.. Abis itu take.. Take nya juga bisa banyak tuh.. 5 sampai 8.. Makanya lama.. Dan di.. Fighting sama Romo.. Yang di ring.. Yang di bantai.. Itu dua.. Dua hari.. Dua atau tiga hari.. Buat dua atau tiga menit.. Tiga menit.. Screen time fighting ya.. Itu dua.. Dua atau tiga hari gitu.. Kita shooting.. It's very technical.. Iya.. Technical banget.. Mungkin karena itu ya.. Jadi.. Teman-teman kalau misalnya.. Penasaran dengan.. Kenapa adegan fighting di pertaruhan itu.. So real.. Seperti yang tadi.. Bai sama Ferry.. Katakan di tweet mereka.. Dan di comment.. Ya karena memang butuh.. Mungkin dua sampai tiga hari.. Cuma untuk.. 30 scene yang kalian nikmati.. Eh 30 detik yang kalian nikmati.. Iya.. Nah ini kita langsung ke.. Tangkapan selanjutnya.. Mau gue yang bacain atau ada yang mau.. Menunjukkan.. Ini dari Oki.. Oki bilang kayak.. Pertaruhan seri episode 4 boleh kelar.. At Oki.. Serin.. Pertaruhan seri episode 4.. Yang mana Elzan at Jeffrey Nicole.. Di penjara.. Tes.. Dijengukin adeknya.. Kakak iparnya.. Ponakannya.. Vibesnya sedih deh.. S**t.. 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 Dari Jasmine.. Dan.. Nicole di pertaruhan The Series.. Actingnya bagus banget.. Kalau di film pertaruhan.. Acting dia masih mentah banget.. Dibanding Dodot dan Ali.. Balik lagi di film tersebut.. Project film pertamanya.. Debut main cast.. Dan dia masih junior.. Sedangkan Dodot Ali senior.. S**t.. C'e'l.. C'e'l.. Nah jadi.. Memang kalau misalnya.. Melihat dari respon-respon.. Si.. Apa.. Anak-anak ini.. Gue juga kayak.. Satu hal yang bikin gue sebagai audiens itu amaze sama petaruan itu selain action itu acting dan world buildingnya nih Nah jadi mungkin ini gue topik yang cukup menarik ya, karena nih juga salah satu yang cukup gue temukan jarum di series adalah the bedroom scene, the romantic scene gitu Oke, oke, tenang ini kita bicaranya ga yang macam-macam ya, tapi gue pengen tanya dulu ke kalian masing-masing, untuk let's say bedroom scene gitu, ya kira apa sih yang menurut elu akan menjadi challenge ini nih yang akan susah di deliver gitu Kalau dari kalian satu-satu gue pengen tau dulu nih, dari perspektif aktor Bedroom scene? Yes Bedroom scene Misalnya kayak, misalnya kalau fighting action kan menurut yang bikin yang bikin heavy kan adalah gimana caranya aksi-reaksi gue real ya Nah kalau bedroom scene apa yang menurut kalian yang menjadi tantangan utama ketika kalian dikasih disuruh perform untuk itu? Boleh? Semangat banget pak Tantangannya, gue sebisa mungkin harus mulai sih Iya lagi, dia sampe mandi dulu ga sih, lu kayaknya Gue mandi dulu ya, oh iya, oh iya deket soalnya gue Fun facts, fun facts you guys, fun facts Nichols dan Ara, ternyata Jeffrey Nichols mandi sebelum scene itu ya kan? Karena kan sebelum scene itu, kita banyak scene lain kan? Dan gue masih keren ngetan apa segala macem Udah lewat badan karena, karena, karena teksinya lain Jadi, anjing gimana nih? Dan gue tuh bener-bener nempel di sini dia kan? Jadi kayak, gue bilang, untung udah manis sih Kalo nggak jujur kayaknya Enak kayaknya dapet, apa tuh, ada sempet dapet scene bareng Jeffrey Nichols, lagi harum gitu kalo gun! Lagi keringetannya Lagi keringetannya Wow, sampe Aduh, yang di sasana itu bareng Jeffrey Sat Keringetannya ada gak apa ya? Sampe terngiang-ngiang sampe sekarang di sini, di hidung gak sih? Itu ngomong langsung fitting-fitting semua Ya udah, gapapa sama-sama asem jadi ya Iya sih Iya, kita bisa mandi dulu sih Seharusnya mandi aja dulu ya Dia listriin harus nyalain aja udah siap deh Aduh Kalo dari Clara, perspektifnya? Kalo dari gue, mungkin Tadi pertanyaannya apa? Kayaknya memang, kalian tiba-tiba ditugaskan untuk Bikin adegan bedroom scene itu well perform itu Apa yang menurut lo jadi kayak The first thing nih yang Oke, ya ini nih gitu Lebih ke ini sih, gimana scene itu bisa ke-deliver aja Sutradaranya mau menyampaikan apa di situ? Biar enak gitu Dan dialognya sih Dialognya biar Dapat ke penonton Buat menjaga dialognya itu Gitu Kalo dari Widika Masuk Ini bisa terjadi di kalian someday kan? Jangan ketiduran Jangan ketiduran Pertanyaan kalo lagi syuting Dapat tempat tidur, mau dimanapun Ia Itu kayak Aduh Kayak 4 Minit itu Berapa kali di scene Jemila dan Wolan di tempat tidur juga gitu Tentu saja saya akan mengambil saat itu untuk tidur Dan itu tidak benar-benar bagus Tidak profesional Emosinya juga Panggilnya lumayan lama Jadi jangan tidur Menurut aku itu paling penting Karena buat kami Para aktor gitu Dapat tempat tidur di lokasi That is luxurious That is luxurious Jadi Buat aku sih Personally Don't fall asleep Don't even get sleepy Simple yet very effective Gimana Mark? Apa yang menurut lu Menjadi Concern utama ketika Misalnya let's say Lu ditugaskan untuk Oke gue ada bedroom sini Mungkin Yang paling utama tuh Consen dulu ya Ngobrol sama Diri sendiri I'm sexy Ya 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 Itu gak usah ecek Sama lawan main Itu penting Karena kayak Oke Direktur maunya begini-begini Tapi kan Tetep harus ada Misalnya gue sama Widika nih Consen Consen Iya kan Gue seberapa jauh nih Bolehnya gitu Itu penting Jadi kita juga sama-sama nyaman Ketika udah diset Consen Consen Itu penting Siap sih Dan kerjasama ya Dan koreografi Untuk sampai kerjasama yang baik Kan perlu konsen dulu Di awal Karena kan ketika kalian melakukan Itu juga kan Ada kamera Dan crew Itu kan Maksudnya How you guys manage sih Itu yang bikin Gue juga penasaran Karena Itu biasa pas gue liat episode itu Walaupun adegan gitu Tapi itu so cute Adorable Malah gak ada Innocence gitu ya Gue ngeliatnya kayak That's why kayak well performed Dan gue kayak Ini kalo Salah-salah Nge-click Bisa beda nih Dampaknya Jadi menurut gue Ini juga yang hands down sih Untuk para Para castley pertaruhan Yang emang All out sih Menurut gue juga Ini gue Proteksi penonton ya Jadi gitu Dan Speaking of acting Juga kalian yang bisa Nge-build ke level Udah Immerse banget Sama karakternya Ini ada salah satu Intel gue berkata nih Ini buat Mariana Jadi guys Ini mungkin fun fact Ternyata Di dalam series pertaruhan Mariana itu Ternyata beradu acting Dengan mentornya Benar Benar gitu Betul Cici Rwendra Iya Cici Rwendra itu Ternyata adalah Mentornya Mariana Di tempat acting Pertanyaan gue adalah Ketika anda acting dengan mentor Apakah jadi minder Apakah jadi Gimana lu bisa Bisa kayak Pull off Kayak di acting Si adegan Tony dan Berti itu Intense Justru karena dia Mentor saya mungkin ya Karena Kita semua tau Ketika bermain sama Kiki Narendra itu Kayak Sesuatu yang Apa ya Menyenangkan gitu Kita jadi kayak Gak usah mikir Apa-apa lagi Karena dia Ketika di set Dia udah ngasih Kita tinggal kayak Nangkep Dan balikin lagi Gitu kayak Justru gue bersyukur Bisa satu scene Sama doi sih Karena bener-bener Menyenangkan Main sama dia Kiki will love you Yes Jangan lupa si kiki Kiki Narendra for Presiden Walaupun dia sebagai Tokoh yang sadis Ternyata di baik layar Dia dicintai oleh Our favorite Bisa ditanya Semua crew Cass Siapa yang paling Dicintai Kiki Narendra Mas Tata gimana Mas Tata Tolongin ceritain Kita mungkin lanjut Merespon dari Sekarang dari Honey Hana Vialdi 12 Ini tanggapan Dia soal Baca nih Tonton pertarungan Pertarungan siris Pemeran Aranya Si Clara Bernada Cantik banget Sumpah Type go banget Mungkin bisa judas Bisa manis Bisa manis Ditambah Short hair Baaaaa Baaaaa Ini gaya Bisa gitu ya Baaaaa Oh my god Sabar Sabar Sekarang kita Dari Pajri Wah Ini Ini Imersif sekali Seperti Mas Pajri Apa sih Gue jadi takut ngutang Anjir Canda kutang Takut apa? Gue jadi takut ngutang Anjir Canda kutang Emot nangis Emot nangis Takut ngutang Canda kutang A rhymes Rhymes Boleh boleh Jangan Jangan pernah Jangan pernah ngutang Itu Pay your bills Pantri badi juga Nah ini Sebelum gue masuk ke Mas Ogi nih Tadi sebenernya Behind the scene Ada obrolan menarik Yang tadinya sih Ini gak ada di pertanyaan gue Tapi Gue penasaran juga Ternyata Buat kali ini Agak spoiler dikit Untuk Widika Tapi cukup kaget Ketika apa yang series ini Bawa ke nasibnya Si Jamila Bisa diceritakan Apa yang membuat Lo shock banget Ketika menemukan Di episode 5 Nanti ini Bahkan di edit Kalau misalnya Gak boleh ya Di episode 5 Ya ternyata Guys Spoiler Di episode 5 Dia akan disensor Itu gimana Perasaan lo Pas lagi Tau Karakter yang udah Dengar-dengar Lo build Wow Personally Perasaan aku Gimana ya Honestly It's a tragic Hening Gimana ya Soalnya Sejak aku Dapat Kesempatan untuk Main di pertaruhan The Series ini Aku belum dapet Scriptnya setelah aku Tanda tangan kontrak Jadi semuanya itu Banyak Surprises Banyak kejutan Kejutan yang aku Ternyata I was not expecting Dan salah satunya itu Jamila Adalah seorang ibu Dan memiliki Anak Terus Tentu Aku sempat Shock banget Bisa Acting Bersama Anak 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 Grace Jamila Got Flew to heaven Apa namanya Sedih Sedihnya bukan buat Jamila Cause She's not the smartest Nor the most intelligent Why is this mother out there Personally for me Personally speaking Cuman Kasian banget sih Wulan Aku lebih gak tega ke Wulan I mean She could have been A better mom With a better decision But every decision Has its own Apa namanya It has Konsekuensi There's Konsekuensi Exact So You know Jadi Ya kayak gitu You do stuff like that Girl You know kayak You know what I mean So no Gitu sih perasaan gue Tapi kenapa gue tadi Bring up itu Karena ini ada hubungannya Sama dua orang Yang memang Mungkin Ke-immers Ketika itu Nih ada si Ogie Nair bilang Ketika nonton pertaruhan Eh Jadi fans dadakan Kak Widika Emot love Emot love Emot love And then Ada lagi Dari Muhammad Radi Ada yang tau gak Peran anak kecilnya Siapa Asli Keren banget Tuh Baca Berarti Widika Dan Graciela itu Become Becoming Important Charakter gitu Ketika Si audience Nonton Dan Apa yang terjadi Emang mereka Bisa jadi Gonjang-ganjing Juga kayak Nonton Jadi mungkin Ini juga Mau agak Spesial Mention juga Jadi buat Si Graciela Amigiel Telah bisa Pull off Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Dan Sebenernya Ini untuk Sebagai Closing Jadi kita udah Abis Money Gak harus jawab Tapi Yaudah Plong Yuk Diincar Nama Mang Tony Mang Tony Melihat dari Antusiasmenya Ini Orang-orang Jadi Pengen Pengen Tau Lanjutannya Gak sabar Untuk hari Sabtu Ada yang bilang Salah satu Komennya Kalo Gue gak salah Ada yang bilang Moga-moga Sabtu Depan Gue masih hidup Biar gue Masih bisa nonton Lagi Pertara season 2 Ya ampun Tati-hati ya Dari Dia ngomong gitu Oh my god So Kalian Pengen gak ada Season 2 Gitu Jadi di bagian itu Ini akan banyak Sensor kan Lo Lo gak Gak tahu kan Tadi pada ngomong apa Makanya Nonton Pertaruhan Jangan lupa Langganan Jangan lupa nonton Pertaruhan di series Di video Hanya di video Setiap hari Sabtu Lanjut Jangan Sekali-kali Kamu coba Nonton Bajakan Jangan Coba nonton Bajakan Apalagi Kalo mau Bajak Oke Tau Di telegram Ada yang 1,3 juta Membrenya Lo Lo Ngeto Bang Bajakan 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 Zendo Copecap Santai Urat Gue syuting Sambil sakit Lu nonton Bajakan Bajakan Fun facts Kita semua Sakit Shooting Pertaruhan Lo masih mau Bajakan Ini menghibur Kalian Semua Oke Thank you So much Everybody Thank you Thank you Thank you